Mau tahu berita menarik lainnya? Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi dan subscribe YouTube Medcom ID. Kepada teman-teman tenaga medis yang sampai sekarang masih berjumah sakit untuk menolong masyarakat yang membutuhkan perawatan. Begitupun mungkin ke teman-teman Kemenkes yang membantu untuk memverifikasi klaim-klaim yang ada di rumah sakit. Nah tadi yang ditanyakan sampai sejauh mana dampaknya bagi rumah sakit tentunya akan variasi ya mbak ya. Mungkin kalau rumah sakit yang memang proses pembayaran dan prosentase pembayarannya cukup besar dan disputnya kecil tentunya ini cash flow-nya akan aman ya. Tapi bagi rumah sakit punya pembayarannya sedikit, disputnya besar ataupun ada yang dihaguskan. Nah ini sangat terganggu sekali cash flow-nya ya. Teman-teman rumah sakit yang seperti ini, ditanya mereka mengalami kesulitan tentunya dalam operasional rumah sakit. Baik itu untuk membeli obat-obatan ataupun memberikan honor dokter ataupun gaji karyawan mbak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.